Bagaimanapun juga komitmen harus dinyalangkan. Terima kasih kepada kita semua, terutama dari tim RPJMB, Keputahira, 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 yang telah menghasilkan kajian secara bersama, gerai kajian secara bersama, membahas secara bersama ke PJMB, Bupati Pusama Barat, Proyde 2021-2026. Ini adalah sesuatu hal mudah-mudahan ke depan ini akan tetap selalu kita laksanakan di pemerintahan yang terdatang. Karena kalau kita ikuti aturan, di kata pimpinan kaji Mas Giono ini masih bersifat insidentil ya, yang sebenarnya dah seharusnya, tapi kita tidak permasalahkan itu saja. Yang penting bagi kita pada hari ini, kita punya harapan pada pemerintah daerah. Salah satunya, kami punya pandangan, kepada pemerintah daerah, kemampuan bupati, kemampuan bupati, kalau dapat, seorang kepala BPD harus memahaminya. Dan jadikan lagi di salah satu syarat untuk menjadi kepala BPD. Kalau dia sudah paham dengan BPD, visi dan visi bupati, perlu sampai kebentuk bupati. Jangan lupa. Harus paham ya dengan seperti ini, Pak. Yang kedua, kita berharap dengan adanya pembahasan ini, kita sudah sama-sama bisa juga melihat plus-minusnya, masalah FPCNC biaya juga ditarikan di sini. Dan kita berharap sesuai dengan fenomena yang terjadi pada hari ini, nomenklatur pemerintah daerah ini saya kira merupakan sebuah prioritas percepatan, Pak. Kenapa? Dengan adanya nomenklatur, Pak. Apa-apa yang telah terjadi pada hari ini terjawab, sebenarnya. Ada yang di rumah, kan? Ketika kita sudah tutup, UPI ini baru. Itu ada sebuah hal bumi daripada pemerintah daerah. Karena nggak perlu diberi nasib Indonesia diberi ya, tak boleh tidak. Tentu dengan dasar ini. Kita harus punya dasar yang kuat tinggalnya masyarakat tidak memahami. Kalau sekarang kan, itu cuma dari yang apa. Masa itu yang apa? Keluar. Yang... Keluar. Yang ketiga, kalau kita ber... kebanyakan pemerintah daerah, mengambil sebuah sikap yang paling bijakkan dengan melakukan harmonisasi dengan lintas sektoral yang ada. Termasuk dengan penyambatan daerah yang ada di... seperti kemenang, ya. Pengadilan, kejaksaan, polisi, apa namanya ini? Gendal. Udah? Ya? Kertikal. Jadi kita lakukan harmonisasi. Artinya, lebih gila. Itu. Sehingganya ada sebuah komunikasi yang dijalin. Karena kita dalam langkah itu tidak semuanya sempurna. Kita berada dalam sebuah pengawasan poli, pengawasan kejari. Kita juga berada di dalam lintas sektoral itu. Kemudian, yang terakhir, masalah keperasaan. Pertama, saya tertanya, saya katakan Pak Busdi tadi. Kerana struktural jabatan kemarin, namanya itu gedung-gedung yang pantas ada itu tidak harus ada. Kantor OPD kita kan banyak yang tidak ada. Salah satunya, yang kantor Kesbangkol. Kesbangkol itu, dia jabatan yang paling strategis. Ya, jabatan yang paling strategis berhubung. Ya, berhubung kita di sana hubungkan dengan kejaksaan orang itu, hubungkan dengan penjajaran orang itu. Kenapa kantor Kesbangkol itu bentuk cabatan kuwani, menopang di tetap satunya. Dan kantor-kantor lain banyak yang juga perlu kita berhubung. Ya, kita setengah kerja. Pak, 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 Dinas Menegah Kerja, Pak. Minpo. Kominpo Dinas J益aya. Ya, sebenarnya banyak lagi yang lain. Kemudian, kalau bisa satu-satu komplek. Tapi, gimana ya, kalau disip pampan, pampan itu bisa satu-satu komplek sekali. Tapi itu, ya, itu, yang teknis itu yang punya adalah Bapak-bapak di Bumi Tahniah. Saya kira itu dapat disampaikan, saya secara pribadi memaaf. Mungkin masukkan dengan cara dalam memperlakukan pembahasan NPDM ini ada sesuatu hal yang mungkin tak patah saya sebutkan, saya sebutkan. Karena itu memang sebuah interaksi yang harus disebutkan. Kalau tidak disebutkan kalau bu, contoh di Cengpanjong itu bu, bu ini bu yang dikampung padi yang banyak daerah tertinggal. Nah, disadari ditanyu sebenarnya dikampung-kampung dikampung 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 itu kan kita sadari ini sebuah pembelajaran bagi kita Mohon maaf, Bila Yatofi Buil Gaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran Bukit yang sudah hadir Bila ada kesalahan dalam berkata mungkin untuk bernatural semangat yang perlu kita ingatkan, yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, kita tidak perlu membuat prioritas yang terlalu banyak tapi harga tercapai kita berkata prioritas ini yang betul-betul bisa kita aplikasikan selama 3-5 tahun ke depan Pertama Pusat Ibu Kota Kabupaten yang harus kita benahi Pasar Penda yang harus kita punya Pusat Penda yang harus kita punya dan bagaimanapun kita banyak ujaini makanan-makanan yang khas seperti asap dan bule hiu itu kalau di Sumatera Maret tidak ada itu silahkan kita lihat untuk itu untuk itu bagaimanapun ini adalah KPIMD ini adalah kerja kita bersama masukan-masukan sebagai fungsi pengawasan kontroling mungkin ini kerja kami sebagai DPRD memberi masukkan saran kritik tapi percayalah eksekutornya tetap di pemerintah daerah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bapak Ibu saya kira ikulah akhir dari pembelasan kita hari ini sudah kita bahas coba kita bisa masuk ke tahap selanjutnya bahwa visi-visi yang sebelumnya adalah visi-visi calon bupati yang terpilih kemudian menjadi visi-visi pembangunan 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 ini menjadi visi-visi kita bersama yang harus kita wujudkan bersama Jawa kita akan kawal sudah dengan visi-visi kita masing-masing kami di legislatif di parlement parlement di parley pada itu ngomong ya itulah kerjaan kami jadi jangan salahkan apa-apa ngeceh adanya memang ngomong itulah kami dipayar kalau jadi anak-anak jalan gak ada ngomongnya akhirnya ada rugi tapi kalau bapak ibu ya kerja aja ya memang yang begitu pula bagiannya kalau anak-anak kami ada lonat juga jadi barangkali insyaallah pembahasan selama beberapa hari ini bisa kita lakukan dengan penuh kekeluargaan insyaallah semoga apa-apa yang terhadap kita bahas kita hasilkan ini ada keperkahan di tanah amin semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya dan semuanya untuk kesedaran masyarakat kita mohon maaf terima kasih terima kasih semua pihak yang sudah berkontribusi dalam pembahasan ini saya kira itu saya kira itu khusus mohon bantu juga nanti di BIM sekretari yang disuruh laporan khusus saya kalau ada yang terkata kalau ada yang terkata misalnya nanti Buda Mali bisa dibantu saya kira itu kita sudahi dengan hamdallah demikianlah pansus terpcmd kebupatan persamaan barat di DPRD persamaan barat bersama tim pansus dan kepala OPD kebupatan persamaan barat semoga apa-apa yang dicita-citakan visi-visi bupati dan wakil bupati persamaan barat ke depannya telah sana antara harapan dan kenyataan insya Allah bersesuaian dengan berkat kita bersama tuah basamu persamaan barat semoga khususnya terima kasih oke dadah